Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Alif Lam Mim Alif Lam Mim Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan Yaitu orang-orang yang mendirikan Menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat Mereka inilah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabnya Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung ومن الناس من يشتري لهو الحديث Mereka inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah Dan diantara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Tanpa dasar pengetahuan Dan menyesatkan manusia dari Allah Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan Mereka inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami Dia berpaling dengan menyembongkan diri Seolah-olah dia belum mendengarnya Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya Maka beri kabar gembira lah dia dengan azab yang pedih Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal-amal soleh Bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan Dan kekal mereka di dalamnya Sebagai janji Allah yang benar Dan dialah yang maha perkasa Lagi bijaksana Dan mengerjakan amal-amal soleh Allahim Karim Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu dapat melihatnya Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi Supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu Dan memperkembang biakan padanya segala macam jenis binatang Dan kami turunkan air hujan dari langit Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik Inilah bumi dan seisinya Ciptaan Allah Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku Apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata Al-Fatihah Dan sesungguhnya Telah kami berikan hikmah kepada Luqman Yaitu bersyukurlah kepada Allah Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Maka sesungguhnya Ia bersyukur untuk dirinya sendiri Dan barang siapa yang tidak bersyukur Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji Dan ingatlah Ketika Luqman berkata kepada anaknya Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya Hai anakku Janganlah kamu mempersekutukan Allah Sesungguhnya Mempersekutukan Allah Adalah benar-benar kezaliman yang besar Janganlah Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapihnya dalam dua tahun Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu Hanya kepadakulah kembalimu Wain jahedak ala an tushrek bima laysah kebihihi alimu Fala tupihkuma wafahibu mafih di dunia makroofa Dan jika keduanya memaksamu Untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu Maka janganlah kamu mengikuti keduanya Dan pergauhilah keduanya di dunia dengan baik Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku Kemudian hanya kepadakulah kembalimu Maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan saat penghisapan Ya gunanya Luqman berkata Hai anakku Sesungguhnya jika ada Sesuatu amalan seberat biji sawi Dan berada dalam batu Atau di langit Atau di dalam bumi Niscaya Allah akan mendatangkannya Membalasnya Sesungguhnya Allah Maha halus Lagi Maha mengetahui Untuk Dan masa Alam Al-Maha Dabuk Maha Sat Al-Maha Men Hai anakku, dirikanlah sholat Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik Dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Dan janganlah memalingkan muka dari manusia karena sombong Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong Lagi membanggakan diri Dan sederhanalah kamu dalam cara berjalan Dan lunakkanlah suaramu Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai Selamat menikmati 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 Dan sesungguhnya, jika kamu Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab Allah, katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan yang di bumi? Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Al-Fatihah Al-Fatihah Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan air, laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya tujuh laut lagi. Sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur. Itu melainkan, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah, maha mendengar, lagi maha melihat. Al-Fatihah tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan dia tindukan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain daripada Allah itulah yang batil dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar Al-Fatihah tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya sesungguhnya pada yang dimimpikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur salam dan sesungguhnya dan sesungguhnya dan sesungguhnya selamat menikmati dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung mereka menyuruh Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya maka tak kalah Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan lalu hanya sebagian dari mereka yang tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar ya ayuhah الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولوده وجاز عن والده شيئا إن وعد Allah حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا وَلَا يَوْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُوْرُونَ hai manusia bertakwalah kepada Rabmu dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun sesungguhnya janji Allah adalah benar maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam mentah hati Allah إن Allah عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أعوذٍ تموت إن الله علم خفير sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal maha benar Allah dengan segala firmannya